Hai semuanya, bikin dessert enak dan segar banget, apalagi disajikan dalam keadaan dingin. Puding kelapa muda selasi. Cocok banget buat ide jualan. Cara membuatnya sangat mudah, bahan-bahan juga mudah didapat. Yuk ikuti cara membuatnya. Bahan puding kelapa muda, 1 bungkus bubuk jeli kelapa muda, 60 gram gula pasir, 1,4 sendok teh garam. Diaduk rata supaya tidak bergumpal ketika dimasak. Tambahkan 750 ml santan. Masak dengan api sedang hingga mendidih. Matikan api, kemudian diangkat. Tuang ke loyang segi empat. Biarkan dingin dan set. Satu sendok makan biji selasi. Rendam dengan air panas, biarkan hingga mengembang. Kerup jeli kelapa yang sudah mengeras. Terima kasih. Masukkan ke kapuding setukupnya. Terima kasih telah menonton! Sisihkan. Bahan lapisan bening, 1 bungkus jeli kelapa muda, 150 gram gula pasir. Diaduk rata supaya tidak bergumpal ketika dimasak. Tambahkan 1 liter air. Terima kasih telah menonton! Masak hingga mendidih. Matikan api, kemudian diangkat. Tiriskan biji selasi yang sudah mengembang. Tambahkan biji selasi secukupnya. Pindahkan cairan puding ke gelas takar supaya mudah menuang ke kap puding. Tuang ke kap puding secukupnya. Lapisan bening ini rasanya mirip sekali dengan air kelapa. Terima kasih telah menonton! Dinginkan di kulkas Masih ada sisa dari jeli kelapa Dapat 20 cup puding kelapa muda Rasanya enak, segar banget, kenyal-kenyal Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di-like dan di-share Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya